Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Fatihah 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 Bapak Setatu Kapi Siapa? Setatu Kapi Suaminya Kapi Ibu ini gimana sih? Lama jadi orang Cirebon Gak tau Bapaknya Setatu Kapi Waduh Ini ngebelajar sejarah kali ya Bu Setatu Kapi itu Bapaknya Orang Malaysia Kasih tau jangan Kasih tau Namanya Sayyid Datuk Ahmad Majnun Di Nagari Sembilan Malaysia Itu Itu Bapaknya Sayyid Datuk Kapi Sekarang udah tau kan ya Jadi kalau nanti saya kesini lagi Harus diaku sama ibu Mau gak ngaku saya? Biar jelek-jelek juga Saya orang Cirebon Bu Subhanallah Di Alhamdulillah Saya denger kemarin tuh Di video Ada Okun Habib Tantang-tantang Haji Imad Masuk Kandang Singa Untuk menentukan Durya Rasul atau tidak Ya Dengar gak tuh? Enggak ya? Ya syukurlah ibu Enggak denger lah Kalau denger Enggak dengerin Nantinya Saya wakili kemarin tuh Saya wakili Haji Imad Masuk kandang singa Nah sekarang saya Selamat saya masuk kandang singa Percaya gak saya selamat masuk kandang singa? Singanya gak galang ke saya Apalagi menerkan Enggak Masih daya manis Masih makan kan di singanya Ini saya masuk kandang singa Masuk ke Pesantinnya Al-Mukarong Ini singanya itu Enggak ngapain ke saya Enggak Sakti gak yusuf tuh? Sakti gak yusuf bu? Sakti Jadi saya ini Sudah masuk kandang singa Selamat Betul gak? Nah ini bukti nih Orang bantuan sakti Masuk kandang singa Singanya Enggak ngapain Kita beli ngasih kemarin Nasi makan ke saya Jadi orang bantuan sakti ya Ya bu ya? Bu tadi saya Alhamdulillah Zarah ke makam yang saya Ke Sunan Gunungjati Itu dari garis itu Dan saya tadi zarah Kemakam Sedatukari Dari garis Bapak Alhamdulillah Dan ini Kenapa saya zarah? Dalam rangka Bukan hanya tabar Bukan hanya Menyukuri nikmat Allah Kita disutakan Dari seorang Leluhur Yang dimuliakan oleh Allah Tapi tidak boleh Bangga dengan Nas Nasab Ya bu ya? Kita boleh Bernasa bagus Tapi tidak boleh Bangga dengan Nasab Kita Tidak boleh kita Melina Nasab orang lah Tidak boleh Dan Nasab Tidak boleh Jadikan patokan Untuk Kemuliaan kita Mulianya kita Oleh air Ilmu dan tak Yang takba Dan saya kenapa Zarah Kemakam Leluhur Dipandai Kelang Dimana saya jarang Di Jirbon Untuk memastikan Apakah Makam yang saya ini Diberokan Tidak Kenasab yang lain Ini bu Mengertikan Sekarang ini Banyak oknum Yang membelokan Makam Leluhur Orang Nusantara asli Diberokan ke Oknum-oknum Pak Halawi Ini benar ya bu Nggak bu Kemarin Ada berita ke saya Muri saya Masih tahu Ini ada Serang Tertulis disitu Bahwa Diklaim Makam Sheikh Jamaluddin Di Merah Itu Palsu Makam Keren Saleh Gunung Santri Diberokan Palsu Ini sudah Mulai itu Masuk ke Banten Saya ada buktinya Dan saya Sempat marah Ketika itu Padahal Sheikh Jamaluddin Merah itu Asli Makamnya Dan itu Sudah diketahui Merah Banten Itu asli Makam Merah 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 Saleh Gunung Santri Itu Asli Kenapa Ada Isu Seperti itu Agar Nanti Orang Banten Menjadi Menjadi Rang Agar Agar Nanti Ada Reaksi Dari Orang Banten Oh Iya Ini Palsu Ini Palsu Ini Palsu Sehingga Nanti Datang Orang Yang Sok Pahlawan Beliau Nanti Kesitu Nanti Dengan Asap Oh Iya Ini Palsu Nanti Diganti Dengan Habib Jendol Bin Apa Nanti Nah Ini Bahaya Ini Ini Sudah Ada Seratnya Ada Ada Makanya Ibu-ibu Yang punya Leluhur Harus rajin Diarah Kemakam Dan Makam Leluhur Kita itu Bu Yang Nisanya Tidak Ada Nama Kasih Nama Kasih Namanya Nama Leluhur Kita Jangan Sampai Engkak Bapak Tahun Berapa Lahir Tahun Berapa Harus Itu Bagian Dari Mensyukuri Nikmat Allah Kita Sudah Dilahirkan Dari Seorang Keturunan Yang Baik Ibu Suka Jarah Tidak Jarah Ya Bagus Itu Maka Leluhur Ibu Ada Namanya Tidak Ya Alhamdulillah Yang Gak Namanya Kasih Nama Harus Dikasih Nama Apalagi Kalau Leluhur Kita Ini Seorang Yang Masyur Oh Seorang Wali Allah Ini Ini Harus Dijak Menutup Kemungkinan Untuk Kempentingan Kelompok Itu Sejarah Dibolehkan Dan Jangan Terjadi Lagi Di Jaman Ini Ada Pembelokan Sejarah Dulu Pembelokan Leluhurnya Tidak Dibolehkan Dibolehkan oleh Belanda Katanya Tidak Solat Solat Cuman Niat Dibunuh oleh Wali Songo Jadi Anjing Ini Pitnah Sayangnya Ini Kita Banyak Yang Percaya Betul Tidak Betul Betul Bahaya Sengaja Dibolehkan oleh Belanda Padahal Ini Saya Harus Luruskan Bu Ini Harus Diket Indonesia Sakit Hati Masya Allah Seorang Wali Padahal Sesti Jenar Itu Seorang Wali Yang Ma'rifat Luar Biasa Wafatnya Itu Bu Tidak Jadi Anjing Dan Tidak Dibunuh Tidak Bohong Itu Saudara Saudara Kita Yang Percaya Itu Harus Istighfar Sesti Jenar Itu Abadnya Setelah Sholat Subuh Ketika Bersujud Kepada Allah Mahkamnya Ada Tidak Ada Itu Jadi Anjing Ya Bu Ya Bohong Dan Tidak Ada Dalam Sejarah Yang Pak Sesti Jenar Dibunuh Oleh Wali Songo Bohong Tidak Mungkin Wali Songo Walaupun Senangkali Jogosah Ngebunuh Orang Tidak Mungkin Bohong Itu Itu Film Dan Memang Skenario Dibuat oleh Panden Begitu Tidak Ada Wafatnya Itu Sedang Sujud Setelah Sholat Subuh Sujud Wafat Beliau Dan Beliau Seorang Pelaksana Syariah Yang Luar Biasa Sempurnanya Sholat Kita Itu Tidak Ada Papanya Dibandingkan Syek Siti Jena Ini Harus Saya Luruskan Beliau Ahli Sholat Awal Waktu Lima Waktu Sebelum Sholat Lima Waktu Beliau Sholat Sunnah Kogliyah Bagian Kogliyah Empat Rakaat Dua Salam Dua Salam Kemudian Bagdianya Empat Rakaat Dua Salam Dua Salam Dan Beliau Selalu Berhutu Tidak Pernah Kutus Puasanya Bagus Kita Kalau Puasa Waduh Puasanya Cuman Lapat Doang Ya Guya Giliran Buka Puasa Balas Dendam Kita Cendol Dimakan Ya Kan Apa Tuh Sambal Dimakan Ada Baga 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 Betul Baga Baga Giliran Sahur Juga Masih Balas Dendam Padahal Maghrib Sudah Balas Dendam Sahur Begitulagi Sesi Dengan Begitu Siangnya Puasa Puasanya Bukan Kayak Kita Puasa Ngomongin Orang Terus Betul Tidak Ngomongan Suami Ayah Diomongin Betul Saya Pelikan Mus Padah Suaminya Waduh Ini Parah Siapa Yang Suka Ngomongin Suami Bok Aku Ini Ibu Kadang Kadang Ini Waduh Bener Waduh Mau gak Saya Bilang Jujur Ini Saya Pernotez Ke Perempuan Bu Perempuan Itu Ini Nikah Dikasih Maharnya Oleh Siapa Nah Itu Laki Ngaku Itu Udah Nikah Udah Rumah Tangga Yang Beliin Beras Siapa Laki Itu Aku Yang Ngasih Pakaian Siapa Laki Ngaku Kalau Sakit Yang Bawa ke Dokter Siapa Laki Itu kan Benar Enggak Tuh Kalau Ibu Jalan Ngejar Ngejaga Siapa Laki Yang Ngodoain Ibu Siapa Kenapa Dia Ngomongin Waduh Ampun Ini Padahal Kadang-kadang Ibu Ibu Sendiri Yang Cinta Ke Suami Penduluan Itu Perempuan Itu Kadang-kadang Misik Beliau Yang Bercintai Tapi Laki-laki Yang Seru Tanggungjawab Benar Enggak Padahal Perempuan Yang Jatuh Cinta Ke Laki-laki Yang Gejar Ngejar Ya Tapi Yang harus Ngebiayain Laki-laki Semuanya Sampai Ke Sorga Suruh Laki-laki Yang Bawa Betul Tidak Padahal Icik Perempuan Ini Kadang-kadang Suman Miri Saya Ya Enggak Giliran Pengen Beras Laki-laki Diminta Pengen Beli Motor Laki-laki Diminta Pengen Laki-laki Diminta Giri Laki-laki Minta Minta Dikit Tuan Gak Banyak Pengen Nikah Lagi Yang Ketiga Gak Boleh Dan Keponakannya Ya Ini Harus Diluruskan Sejarah Begitu Pula Tidak Menutup Kemungkinan Ini Londok Ir Pun Nanti Yang Terkeluaran Penyakit Pandet Begini Nanti Merubah Merubah Lagi Maka Seorang Leluhur Yang Seperti Yang Terjadi Di Propolinggo Perubahan Itu Atau Di Salah Satu Leluhur Keraton Jogda Yang Sedang Kebetulan Ini Ada Di Ini Harus Terang Terang Kita Ini Harus Ketau Oleh Masyarakat Indonesia Tidak Boleh Ditutupi Yang Batil Itu Batil Yang Hak Itu Hak Betul Tidak Sesuai Dengan Doa Kita Allah Ma'arina Hak Hak Tidak Tidak Warina Batila Batil War Tidak 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 Jangan Takut Tidak 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 Ya Walaupun Resikonya Nanti Kita Akan Diserah Kayak Kemarin Saya Hampir Hampiran Hampir Hampiran Untung Saya Diselamatkan Wala Subhanahu Wa Ta'ala Ya Jadi Kembali Kembali Ibu Lur Kita Hormatif Makongnya Kasih Nama Dan Sering Dijarahi Oleh Kita Tadi Saya Jarak Disitu Jarak Ke Pabean Ya Pabean Tau Paham Tau 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 Pabean Miri Sekali Saya Disana Disana Ada Seorang Wali Allah Yang Konon Katanya Air Laut Dengan Doanya Menjadi Darakan Menjadi Tampung Pabean Belakan Seorang Wali Allah Itu Orang Banten Itu Tadinya Laut Pabean Dengan Doanya Jadi Darakan Sekarang Dipenuhi Oleh Masyarakat Saya Tadi Ngobrol Dan Satu-satunya Laut Yang Tidak Abrasi Ya Itu Di Daerah Sana Biasanya Kan Daratan Itu Kalah Oleh Lautan Ya Di Daratan Lama-lama Kalah Terus Laut Yang Yang Ngambil Tanah Disana Tidak Ada Nah Ini Tidak Tidak Terurus Itu Ya Tidak Terurus Namanya Siapa Kalau tidak Salah Dari sejarah Itu Gus Gus Sumia Gus Sufia Gus Sufia Dan Gus Sumia Tadi Disana Agam Yang Tidak Terawat Tidak Ada Nama Saya Insya Allah Bizzin Lagi Kua Tidak Tidak Insya Allah Saya Aja Setelah Ketika Nanti Saya Akan Urus Lagi Saya Kasih Nama Takut Tadi Ada Londo Baru Itu Nanti Dibelokan Lagi Nanti Nanti Al-Habib Ketoprak Bani Anu Nah Ini Bahaya Ini Sudah Ini Walau Itu Orang Banten Nasli Yang Ada Di Cerbon Ada Dua Wali Di Ini Harus Dijaga Oleh Kita Oh Itu Cuman Lubah Nama Nggak Bisa Di Banten Bu Pernah Hampir Kejadian Seorang Makam Kiai Bernama Kiai Mutakin Cucunya Datang Kepondok Saya Cucu Kiai Mutakin Datang Ke Saya Itu Oleh Oknum Habai Diklaim Itu Makam Habai Dan Oknum Itu Abai Pemerintah Kepada Seorang Kiai Di Sana Untuk Dibangun Hampir Mau Dibangun Oleh Seorang Kiai Karena Yang Ngomongnya Oknum Habib Kiai Itu Percaya Aja Mau Dibangun Biliran Mau Dibangun Kalau Tidak Salah Oleh Kiai Iman Ketahuan Kiai Iman Menyuratin Itu Kiai Kita Situ Bahwa Itu Bukan Makam Habib Bakal Nggak Jadi Padahal Itu Makam Seorang Kiai Kiai Metakin Di Daerah Bangran Mau Dikram Dari Makam Habib Banten Hampir Nah Ini Ada Apa Ada Apa Dengan Kita Dengan Mereka Hati 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 Saya Teringat Dalam Satu Prinsip Barang Siapa Ingin Menguasai Satu Daerah Maka Kuasai Budayanya Ini Sudah Berbahaya Jangan Dianggap Enseng Makanya Leluhur Kita Bu Jaga Dari Ibu Dari Bapak Dijaga Oleh Kita Ya Jangan Hanya Sibuk Di Rumah Kita Tidak Akan Ada Kalau Tidak Ada Leluhur Kita Nah Ini Kita Kadang Lupa Tidak Akan Ada Kita Kalau Tidak Ada Leluhur Kita Dan Leluhur Kita Ini Bu Awas Hati Hati Ini Orang Nusantar Nusantara Orang Banten Jadi Kita Harus Lebih Mencintai Orang Nusantara Siapa Orang Nusantara Walisong Walisong Kita Ini Dibergahi Walisong Cirebon Ada Cirebon Sekarang Karena Walisong Banten Karena Walisong Jawa Timur Karena Walisong Jawa Timur Jawa Tengah Karena Walisong Hampir Indonesia Dibergahi Oleh Walisong Walisong Itu Orang Nusantara Orang Indonesia Dan Tidak Ada Walisong Yang Pengkhianat Pada Negara Indonesia Dan Pada Jairahnya Sendir Betul Tidak Betul Tidak Maka Kalau Ada Aknum Ngakudri Walisong Jadi Londok Erong Tekartiku Agar Kota Kain Tekarti Paham Tidak Bu Saya Tegas Dani Kalau Ada Keturunan Walisong Bermental Londok Erong Berhianat Terhadap Walisong Dan Keturunannya Terhadap NKRI Dan Mengarai Indonesia Dan Mesantara Itu Itu Harus Di Periksa Di Sekiater Kalau Betul Tidak Percaya Tidak Jaga Walisong Islam Sekarang Sudah Berkembang Ibu Tinggal Enak Aman Ngaji Kemana Pun Tidak Dikejar Oleh Belanda Nggak Ada Diancam Dengan Peluru Aman Kan Sekarang Ibu Ngaji Dalam Karom Jain Gustabas Aman Betul Tidak Mau Sholat Kemana Ibu Aman Kita Laki Laki Mau Sholat Jumat Dimana Aman Kalau Dulu Dengan Belanda Bu Ini Indonesia Aman Sekali Kemarin Itu Di Irak Saya Ketika Zerah Ke Irak Ke Bagdad Tur Ke Irak Jairah Ke Saini Ali Jairah Saini Hussein Jairah Saini Musal Kazim Jairah Ke Saini Syablu Khadir Jairah Syir As-Siti Jairah Seh Marukad Khim Ke Seh Bahlul Ke Seh Abu Bakad As-Sibli Kemarin Di Irak Itu 5 Kilo Sebelum Makam Wali Itu Tentara Sudah Berbaris Di jalan Saya Mau sholat Itu 5 Kilo Tentara Berbaris Di jalan Di gerbang Wali Di walis Itu Tentara Kita Mau masuk ke gerbang Wali Ke tentara Diperiksa Mau sholat Di masjid Diperiksa Ketika Irak Ujung Perang Saya Kesan Bukan ikut Perang Sesara Di Ujung Perang Di jalan Itu Panser Banyak Saya Sudah Ketakutan Waduh Bayang Bayang Betul Ya Kesan Abbas Namanya Rasul Di Jakarta Bayangin Makan Sedinali Dijaga Mau sholat Saya Diperiksa Saya Jarak Kesean Bukal Dijalangi Subuh Subuh Diperiksa Berapa Jam Saya Nunggu Hampir Saya Kesiangan Sholat Subuh Berjama Nah Di Indonesia Nggak ada Seperti itu Ibu Mau sholat Dimana Aman Ya Imana Mucerama Aman Nah Ini harus Disukuri Harus Menjaga Negara Republik Indonesia Harus Dijaga Nusantara Harus Dijaga NKRI Mau Nggak Ibu Jaga NKRI Mau Nggak Mau Nggak Jaga Luluhur Mau Nggak Salah Satunya Menjaga NKRI Menjaga Ruhnya NKRI Yaitu Menjaga Luluhur Kita Nah Jaga Mokum Luluhur Kita Mereka Itu Wali Allah Yang Hidup Di Sisi Allah Subhanahu Seorang Wali Itu Bukan Hanya Memberkahi Ketika Hidup Sekarang Aja Sudah Wafat Aja Masih Memberkahi Ibu Itu Harus Percaya Ibu Harus Percaya Belum Tentu Indonesia Atau Cerebon Atau Banten Aman Kalau Tidak Ada Berkatan Koromah Wali-wali Yang Makomnya Sering Dijarahi Belum Tentu Ya Ini Berkanya Sedatuk Kapi Berkanya Panger Malak Sungsang Berkanya Hikau Nganten Kita Ini Bisa Sehat Bisa Makan Bisa Tidur Anak Kita Bisa Mesantin Itu Ada Berkanya Wali-wali Jadi Jangan Merasa Oleh Kita Paham Bu Paham Paham Ya Maka Saya Minta Jaga Lelur Kita Jangan Sampai Ada Pembelokan Nanti Sejarah Di Indonesia Ketika Sejarah Di Indonesia Dibelokan Maka Sesungguhnya Itu Sudah Mulai Pintu Untuk Penjajahan Budaya Ketika Budaya Kita Dijajah Maka Maaf Ini Akar Kembali Ada Penjajahan Bentuk Yang Baru Nio Penjajahan Ini Bahaya Sekali Dan Kita Seorang Nusantara Wajib Menjaga Indonesia Tetap Seperti Kita Aman Dan Amin Darabal Nah Dan Kita Harus Bangga Ini Kita Banyak Disini Banyak Turunan Wali Soma Ini Kita Buktikan Turunan Wali Soma Itu Penjaga NKR Merah Putih Betul Tidak Nah Ini Sekarang-kadang Dikleng Oleh Satu Kelompok Ini Habib Ini Penjaga NKRI Seolah-olah Dia Yang Menjaga NKRI Kata Siapa Ini Saya Nama Lagi Kata Siapa Itu Seluruh Keturunan Wali Soma Di Indonesia Yang Kiai Yang Jadi Pejabat Yang Jadi General Polisi TNI Yang Jadi Pedagang Itu Semuanya Cinta NKR Itu Pejuang NKR Hanya Mereka Tidak Kuar-kuar Betul Tidak Ibu Ibu Ridho Tidak Kalau Indonesia Di Pejablah Ridho Tidak Ridho Kan Ibu Ridho Tidak Kalau Ini Kita Dianud Tidak Nah Berarti Kita Juga Sama Orang-orang Yang Cinta Persatuan Betul Tidak Nah Ini Buk Ini Harus Dijelaskan Jangan Seolah-olah Hanya Hukum-hukum Itu Hanya Yang Merkapkan Persatuan Kita Juga Sama Mencintai Persatuan Kita Juga Sama Menjaga NKR Hanya Kita Kemampuannya Masing-masing Betul Tidak Betul Tidak Masing-masing Menjaganya Beda-beda Tidak Sama Jangan Disamakan Harus Seperti Bisa Seperti Bisa Dibaham Ibu Ini Kayaknya Udah Ngantuk Ngaku Udah Ngantuk Ibu Ngaku Udah Kelamaan Kali Ini Jam Berapa Nih Udah 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 Jam 10 Udah Waktunya Mimpi Ibu Ibu Waktunya Mimpi Tapi Jangan Menjadi Keturunan Mimpi Ibu Awas Hati-hati Ini Ada Oklum Yang Keturunnya Dari Mimpi Waduh Apa-apaan Ini Leluhurnya Dari Mimpi Akunya Durya Rasulullah Tapi Dari Mimpi Nah Ini Halusinasi Zaman Modern Seperti Itu Ibu Tidur Mimpi Boleh Tapi Leluhur Ibu Bukan Dari Mimpi Betul Tidak Keturunan Kita Bukan Dari Mimpi Dari Fakta Sejarah Dari Kudrat Allah Subhanahu Wata'ala Leluhurnya Jelas Yaitu Walisong Walisong Bukan Dari Mimpi Benar Tidak Kepangku Ya Nah Udah Mungkin Segitu Jangan Panjang Panjang Kalau Saya Panjang Panjang Nantinya Bahaya Nanti Sampai Subuh Ibunya Yang disini Subuh Saya Tidur Ya Demikian Saya Mohon maaf Dan Maklum Jika Ada Kata-kata Yang Salah Yang Sebelumnya Saya Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Pada Saudara Saya Yad Kiai Haji Bus Abbas Wad Hashim Yang Sudah Berikan Waktu Dan Tempat Yang Sudah Menjamin Menjamin Saya Disini Sehingga Saya Bisa Sehat Bisa Wajah Dengan Ibu Semua Dan Saya Doakan Ibu Semua Dan Seluruh Orang Serebun Siap Seluruh Dimaafkan Yang Dimaafkan 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 Anaknya Soleh Keterunannya Soleh Dan Bermanfaat Untuk Manusia Untuk Indonesia Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh